Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'du Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Dan seperti biasa kita akan menceritakan sebuah kisah-kisah luar biasa Dari orang-orang terdahulu Dari orang-orang yang hidup sebelum zaman kita Yang semoga saja ketika kita mendengarkan kisahnya tersebut Kita mendapatkan beberapa pelajaran Mendapatkan sebuah keteladanan Yang mungkin bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Atau minimal Bisa meningkatkan keimanan kita Hari ini dan di kesempatan kali ini pemirsa Kita akan kembali menceritakan sosok manusia-manusia yang hidup Dan telah mendampingi Nabi SAW Dia beriman kepada Nabi SAW Dan memberikan jiwa raga bahkan nyawanya Di jalan Allah Azzawajalah Demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sosok Laki-laki yang sangat luar biasa Yaitu para sahabat-sahabat Nabi SAW Yang kisahnya Semua diantaranya Gak ada satu pun Yang tak spektakuler Nah makanya di kesempatan kali ini Kita akan kembali menceritakan kisah Perjuangan hidup mereka Dan hari ini Kita akan kembali menceritakan Tentang sosok sahabat Yang Dia rela meninggalkan Kekayaan yang dimilikinya Padahal hidup mewah Kedudukan tinggi Ya istilahnya minta apa-apapun Bisa terpenuhi Jadi uang sukih Jadi orang kaya Siapa yang gak mau loh Tapi mereka Meninggalkan semua itu Demi apa Demi keimanan yang mereka yakini Demi agama Allah Azzawajalah Masya Allah Ayahnya Seorang pembesar Yang dikatakan Kalau dia datang Dia pakai sorban warna merah Maka gak ada Satupun orang yang berani Pakai sorban warna merah Gak ada cerita Kauan itu pakai merah Pakai A gini kapalan Gak ada yang berani Karena ayahnya seorang penguasa Sampai-sampai Bandit-bandit yang orang-orang kurais itu Kalau dia datang Gitu-gitu Kayak Abu Jahal misalnya nih Pemirsa Abu Sufyan Kemudian Utsba bin Rabiah Itu kalau datang nih Bapaknya sahabat ini Salam gak Kalau kita orang Medan Kalau udah datang Berharap Dapat 50 ribu Gitu lah kira-kira nih Pemirsa Cari-cari muka Makanya hari ini Kita akan menceritakan Tentang seorang sahabat Yang bernama Khalid bin Said Bin Al-As Nah Khalid bin Said Ibn Al-As ini Sangat luar biasa nih Kisahnya nih Pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Dibalik kisah perjuangan Dalam memeluk agama Islam Ya dibalik juga Perjuangannya Dalam berjihad Disitu ada terselip Dengan kisah cinta Yang sangat luar biasa Makanya hari ini Kita akan ceritakan nih Pemirsa Nah Khalid bin Said Ibn Al-As Ini pemirsa Yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kita mulai ceritanya Ketika ayahnya Ingin berkunjung Ke kota Mekah Nah kebetulan rumah mereka itu Dekat dengan Tanah Haram Jadi dia Mau turun Mau ke Tanah Haram Nah karena rumahnya itu Didekat Daerah apa ya Bagian atas Al-Hajun Katanya Nah Al-Hajun ini Pemirsa yang rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah tempat Di Mekah Dekat dengan Tanah Al-Haram Nah makanya dia turun nih Nah jadi Turun ya Ke kota Haram Nah ayahnya itu bernama Said Ibn Al-As Bin Umayyah Yang berkunyah Dengan kunyahnya Abu Uhayhah Abu Uhayhah Inilah Ayah Dari Khalid bin Said Ibn Al-As Nah Dia keluar rumah Kemudian menuju Ke Tanah Haram Nah dia memakai Sebuah Surban Dengan Warna merah Cantik Bagus Harganya Harganya usah ditanya Mahal Kesampean beli Nggak sanggup lah ya Nah Sementara Jubah yang ia pakai Ini Pemirsa Itu adalah jubah-jubah Para Raja-raja Yaman Wah Jubahnya nggak kayak sampean Yang beli harga 250 ribu 300 ribu itu Itu mah Nggak ada apa-apaannya Nah ini jubahnya Memang jubah-jubah Rengkah ya Mahal Jahitnya aja Nggak pakai benang Yang harga 3000 pera itu Nggak Benang emas Nah udah sampean Beli emas Mas Tasi aja Masih ngutang Nah Kalau ini Jangan ditanya Orang kaya Oh suge Sultan lah Kalau bahasa sekarang ya Nah Jalannya aja Itu pemirsa Itu di Di apa Dikelilingi Di Didampingi gitu Kayak manten Mau jumpa Sama mempelainya Wow Udah naik Gerobak gitu Di panggul Itu Kemudian Di sebelah kanan itu Apa ya Para budak Amba-amba saya Yang gotongin itu Yang Oh banyak lah Bawain parang Petenteng-petenteng Untuk Ngiringin Rombongan dari Si Abu Uhaiha ini tadi Nah Sebelah kiri nih Ini orang-orang yang Apa Orang-orang yang Apa namanya Pembesar-pembesarnya Gitu lah Menteri-mentrinya Gitu Nah Itu bajunya pun Gak kalah cakep Gak kalah cantik Kalau baju sampean itu Harganya mungkin Paling top 200 ribu lah Itu pun kalau gak beli Bajunya yang Yang rombengan Iya Udah gitu Udah dipake 2 tahun Sampen pake lagi Warnanya udah jeblok Nah Kalau ini gak Orang kaya nih Pemirsa Bukan sembarangan Nah Jadi jalan diiringi Pemirsa Itu menuju ke tanah haram Wah Nah itu Pemirsa Indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Manakala Abu Uhaiha Mendekati tanah Al-haram Nah orang-orang Banyak pun Saling berbisik Wah Dia denger-dengar Apa nih Pemilik mahkota Itu udah datang Pemilik mahkota Itu sudah tiba Kenapa dibilang Dia pemilik mahkota Nah itu yang saya Sebuti tadi Itu judukannya Kenapa Ketika dia udah Pake sorban merah Maka gak ada Satupun orang yang berani Pake sorban warna merah juga Makanya dibilang Pemilik mahkota Wah Orang kaya loh Begitu datang Ya Pemirsa Indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah orang-orang Banyak pun Membuka jalan baginya Woy migar 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 Sekarang ya Diringi-iringi polisi Wiyu 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 Orang pun Minggir-minggir Ketengkau belakang Bukan polisi Rupanya ambulan Nah Gitu lah Dibuka jalan Woy migar 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 Orang kaya mau lewat Nah Sampai-sampai Pemirsa Indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu tau Itu rombongan dateng Ya Ketanah haram Ya disana ada Abu Sufyan Ya Abu Sufyan bin Harp Kemudian ada Utsbah bin Robi'ah Abu Jahal bin Hisam Itu semua dateng Sungkaman Dateng Basa-basi lah Iya ketua Cengingisan Cari-cari muka Gitu lah Pemirsa Nah Pemirsa Indrahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana kisah Kelanjutannya Insya Allah kita akan Ceritakan setelah Jeddah yang mau lewat Berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 PEMIRSA PEMIRSA Nah kemudian PEMIRSA Yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tadi udah kita ceritakan bahwasannya iring-iringannya tersebut Udah nyampe ke tanah haram Dan tentulah PEMIRSA orang Qurais cari-cari muka Ngucapin salam Assalamualaikum betul Assalamualaikum Kemudian PEMIRSA yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Abu Uhaiha ini mengetahui Permasalahan orang-orang Qurais Dan mengenal PEMIRSA PEMIRSA kurais Jadi ketika Orang-orang Abu Jahal Abu Sufyan Kemudian juga Utsba bin Rabi'ah Itu datang menghampirinya Yang Salah satu pokok cerita Yang mereka ceritakan itu adalah Bagaimana tentang Keadaan Mekah pada saat itu Dan kabarnya Seorang laki-laki Yaitu Sa'ad bin Abi Waqos Sa'ad bin Abi Waqos ini udah kenal Pemirsa yang berhormati Allah SWT Sa'ad bin Abi Waqos ini adalah sahabat Nabi SAW dan dia termasuk Orang-orang pembesar di Suku-suku orang Quraish ketika itu Nah jadi ditanya sama Abu Uhayha Aku dengar katanya Abu Sa'ad bin Abi Waqos udah masuk Islam Udah mengikuti Agamanya Muhammad kata Abu Uhayha Dan aku dengarnya Lagi dia udah mulai berani nih Mukul-mukul Orang-orang yang gak sepemahaman sama dia Kata Abu Uhayha Nah kenapa kalian diem Kata Abu Uhayha kepada Abu Jahal dan juga Abu Sufyan dan yang lainnya Mereka gak bisa bilang apa-apa Aku tahu Kata Abu Uhayha Kalian segen kan sama si Muhammad kan Kalian segen kan sama Muhammad kan Kalian segen kan sama orang-orang Bani Hasim kan Karena Bani Hasim ini memiliki kedudukan di tengah-tengah kalian Jadi kalian segen terhadap Muhammad Nih ya Kalian dengar nih Jangan sampai Aku yang turun tangan Kalau aku yang turun tangan Nih Mekah ini Aku buat Demi Lata dan Uzza Tidak ada lagi Orang yang Menyembah Tuhannya Ibnu Abu Qabshah Ibnu Abu Qabshah ini adalah Suami dari Halimatin Sa'diah Halimatin Sa'diah Ibu susu Nabi SAW Dia mengatakan Itu gak akan ada lagi yang bisa menyembah Kalau sempat aku yang turun tangan Makanya Jangan kalian remehkan ini Perkaranya si Muhammad bin Abdillah ini Coba Kalian selesaikan masalah ini Jadi pemirsa yang rahmati Allah SWT Sudah muncul Pernyataan dari Seorang Abu Uwaiha Dan ketakutannya Ketika kalau dibiarkan nih Muhammad bin Abdillah Dibiarkan dia dengan dakwahnya Maka nanti takutnya akan semena-mena Kalian habis semuanya Maka pemirsa yang rahmati Allah SWT Tapi ketika mendengar perkataan tersebut Pahlawan kita Yaitu Khalid bin Sa'id Ibn Al-As Dia makin penasaran Dengan perkataan bapaknya Dengan perkataan ayahnya Yang berkaitan dengan Muhammad bin Abdillah Tentang dakwahnya Ah musuh sih Mereka kok terus menjelek-jelekkan Muhammad bin Abdillah Mereka terus Apa ya istilahnya Dijelek-jelekin Kemudian ditindas gitu Perkataannya itu kok Mengintimidasi Mengintimidasi Sosok Muhammad bin Abdillah Makanya ini pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika Ayahnya sudah hendak pulang Ketika ayahnya sudah hendak pulang Karena sudah berkunjung ke Tanah Haram tadi Dia balik lagi ke rumah Tapi pemirsa Khalid bin Sa'id Ibn Al-As Dia gak ikut pulang Dia gak nutut Meluf Ali Gak ikut dia pulang Kenapa pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dia masih penasaran Dia masih penasaran Tentang prihal Muhammad bin Abdillah Apakah sesuai dengan perkataan ayahnya Dengan orang-orang pembesar Qurais Ketika itu Diskusi mereka apakah sesuai Atau jangan-jangan mereka itu Cuma hanya menebarkan fitnah Makanya pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya dia mencoba untuk bertabayun Ketika rombongan ayahnya pulang Dia tinggal dulu disitu Kemudian Dia cari-cari informasi Tentang Muhammad bin Abdillah Kemudian dia datang ke majelis-majelisnya Menemui para sahabat-sahabatnya Kayaknya kok aneh gitu loh Dia tidak mendapatkan perkataan Yang sesuai dengan perkataan ayahnya Gak gitu-gitu amat ya Muhammad nih Kok gak cocok sama perkataan mereka nih Jadi terus semakin penasaran nih pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dia jumpai para sahabatnya Dia ikut majelisnya Dia dengarkan perkataannya Rasulullah SAW Memirsa Memang gak sesuai dengan perkataan mereka-mereka itu Masya Allah Akhirnya nih pemirsa yang dirahmati Allah SWT Dia pun akhirnya pulang ke rumah Dengan membawa rasa apa ya Kekhawatiran gitu Kenapa dia khawatir? Karena ini Muhammad ini sebenarnya orang baik gitu Ini Muhammad ini bukan orang jahat Perkataannya itu kayaknya gak ada yang sesuai dengan perkataan ayahnya Dan juga pemisar orang kurais Nah udahlah pulang aja dah Akhirnya dia pulang Dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketika pulang Barulah terjadi kejolak di dalam hatinya Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jedah yang mulai berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita udah balik lagi di acara kisah teladan Dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Yaitu Khalid bin Said bin Al-Aus Yang tadi kisahnya udah kita kisahkan Dia ikut bapaknya Dan mendengarkan bagaimana perihal Nabi SAW Penasaran dia Bapaknya pulang dia tinggal Kemudian dia mencari informasi tentang Rasulullah Kemudian dia mengikuti majelisnya Dia dengarkan Dan Tidak sesuai dengan perkataan orang-orang Dia mendengarkan Orang-orang mengata A Tapi ternyata realitanya Rasulullah itu adalah B Beda Akhirnya dia pulang Dan pulang itu biasanya dia itu Selalu lewat Depan pintu kamar Bapaknya Abu Uhaiha tadi Tapi kali ini dia gak mau lewat depan bapaknya Biasanya dia lewat depan pintu kamar bapaknya Dan dia ngucapin salam sama bapaknya Tapi ini enggak Dia cari jalan lain Kemudian dia masuk kamarnya Maksudnya kamarnya akhirnya dia berselonjur gitu Belonjur Geletak Geletak itu kan enak loh Kalau tempat tidurnya orang kaya kan Gak kayak tempat tidurnya orang susah Ya keras Sakit gitu kan Kalau kita bangun tengok digeger kita tuh ngecap-ngecap Nah kalau tempat tidurnya orang kaya tuh ya Empu enak Seharusnya tidur itu lebih enak gitu kan Tapi ternyata enggak Dia gak bisa tidur Kepikiran terus tentang perihal Nabi SAW Dia takut nih Bahwasannya ancaman bapaknya itu benar-benar terjadi Bapaknya mau Membinasakan orang-orang yang dia benci Termasuk Rasulullah ini adalah Orang yang termasuk dibencinya Makanya ada timbul kekhawatiran yang sangat luar biasa Di dalam hati Okolit Nguring sana Uring sini Uring-uring Gila sana muter sana muter Sini yang telung koplan Jelung koplan Dan seluruhnya dia lakukan Untuk tidur Matanya dipenrem-enremi Enggak bisa tidur Masih kau pikiran Waduh biar lagi gitu Akhirnya pemirsa yang ramati Allah SWT Dia mencoba tidur Merem-erem Merem-erem Saya yang ngantuk ternyata Nah pemirsa Setelah itu sudah mendekati pagi Akhirnya dia bisa tertidur dengan pulas Tapi tiba-tiba di dalam tidurnya yang masuk nyanyak itu Wajahnya mulai berubah Kemudian Dia pun terbangun Pemirsa yang rahmati Allah SWT Dari tidurnya Karena tadi dia Kayak di dalam tidur itu Dia bermimpi hal yang sangat mengerikan gitu Sehingga ketika dia Terbangun itu kayak terbangun terpaksa Pemirsa itu bangun langsung jimkrak Mukanya pucat Kemringet Karena dia melihat dalam mimpinya itu Dalam mimpi yang sangat-sangat menakutkan Tahu mimpinya nih pemirsa yang rahmati Allah SWT Dia bermimpi bahwasannya Dia itu berdiri Di dekat dengan jurang neraka Neraka jahannam Dia nengok api yang berkobar-kobar Apinya tuh murup Suaranya tuh lah Kalau pemirsa itu pernah nengok tungku api Yang kayunya banyak Marah Kayak mana lah pemirsa Lebih sadis lagi gitu Itu berada Dia berada di tepinya itu Istilahnya dia udah di pinggirnya Peleset dikit nyemplung Ke api tersebut Dan apinya tuh Dia nengok oblak ke bawah Udah apinya berkobar-kobar Semurup Dalamnya minta ampun Ya Allah Kalau kecemplung sih itu Entah kapan sampai dasarnya Entah kapan bisa naik lagi sampai atas Nah gitu lah kira-kira pemirsa Dalam mimpinya Dan pemirsa yang ngerinya lagi Mimpinya tersebut Ketika dia mencoba Untuk menghindar dari jurang tersebut Eh bapaknya dateng Abu uhai hata dateng Menarik dari dia Rini le Rini le Ayo nyemplung le Nyemplung nang nerokol le Dia bilang Dia gak mau aku pak Takut aku pak Aku cusat kali aku pak Udah Ditarik sama bapaknya Udah mau dekat sampai jurang Dia udah Wah gak mau Gak mau Tiba-tiba pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Muncullah Rasulullah S.A.W. Dalam mimpinya Kemudian dia menarik Tali pinggang yang dipakai oleh Khalid Kemudian ditariknya Sehingga dia terbebas dari Tarikan ayahnya Untuk nyemplung Ke neraka jahat Nah seketika itu pun Dia terbangun dari tidurnya Ini pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala Akhirnya nih pemirsa yang rahmatullah Ketika itu Paginya itu pun langsung Dia datang Ataupun pergi Untuk menjumpai Abu Bakar Asitik Kenapa? Karena Abu Bakar ini orangnya fair Enak gitu Bisa jadi tempat kawan curhat Akhirnya Khalid bin Said Ibn al-As pun Menjumpai Abu Bakar Asitik Dan menceritakan Bagaimana tentang mimpinya Apa kata Abu Bakar Asitik? Oh itu mimpi-mimpi Bagus itu Oh kalau mau ngikuti mimpinya tersebut Maka kamu hati-hati dengan ayahmu Kamu tinggalkan Keinginan ayahmu Dan kamu mengikuti Nabi S.A.W. Itu Itu usulanku Kata Abu Bakar Asitik Maka ketika itu Pemirsa yang rahmati Allah S.A.W. Akhirnya dia pun Pergi dan Menjumpai Rasulullah S.A.W. Ketika dia menjumpai Rasulullah S.A.W. Ya Khalid pun Memberikan penghormatan Kepada Nabi S.A.W. Dan dia Berkata Atau bertanya Kepada Nabi Wahai Muhammad Kepada apa Engkau mengajak kami Wahai Muhammad Katanya Maka Rasulullah S.A.W. Pun menjawab Aku mengajak kalian Agar kalian beriman Kepada Allah Semata Dan tidak ada Sekutu baginya Dan bahwa Aku adalah Hamba Dan utusannya Kemudian Membuang penyembahan Kepada batu Yang tidak dapat melihat Tidak dapat mendengar Dan tidak Ada manfaatnya Tidak bisa memberikan Sedikit pun manfaat Kepada kalian Dan menimpakan Mudarat Ya Dan tidak Membedakan Antara siapa Yang menyembahnya Dan siapa Yang berpaling darinya Kata Rasulullah S.A.W. Maka kemudian Raut wajah dari Khalid Ia pun berubah Berbinar-binar Dan dia pun berkata Aku bersaksi Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Semata Dan aku bersaksi Bahwasannya Engkau Muhammad Adalah utusan Allah Dan seketika itu pun Khalid Ya Bin Syed Ibn Al-As Masuk ke dalam Agama Islam Masya Allah Pemirsa yang Rahmatullah S.W.T Khalid bin Syed Ibn Al-As Adalah Kurang lebih adalah Orang kelima Atau keenam Yang masuk Islam Di muka bumi ini Karena Tidak ada Yang mendahulunya Untuk menerima Karni yang agung Ini Selain Khadijah binti Khwairid Zaid bin Harissa Ali bin Abi Talib Abu Bakar As-Siddiq Dan Sa'ad bin Abi Wakos Ketika itu Pemirsa yang rahmati Allah S.W.T Akhirnya Khalid pun Meninggalkan istana Bapaknya yang mewah Di bagian atas Al-Hajun Dan meninggalkan kehidupannya Yang Sarat kenikmatan Dan kemewahan Yang sangat luar biasa Dia Lebih memilih kehidupannya Yang dipayungi oleh Kemakmuran Yang Apa ya Bersama Rasulullah S.W.T Wassalam Pemirsa yang rahmati Allah S.W.T Sampai disini dulu Cerita kita Insya Allah Di lain waktu Kita akan lanjutkan Kembali Bagaimana Perjuangan hidup Setelah Keislaman Dari seorang Sahabat yang mulia Khalid bin Said Ibn al-As Atau bin al-As Nah Pemirsa yang rahmati Allah S.W.T Semoga kita bisa Mendapatkan Keteladanan Dari kisah tersebut Semoga saja Kita Setelah mendengarkan Kisah tersebut Iman kita pun Menjadi bertambah Dan gheroh kehidupan kita pun Dan juga Ibadah kita Semakin Ditingkatkan kembali Amin Amin Ya Rabbul Alamin Sampai disini dulu Mohon maaf Terselah kekurangannya Kami tutup Dengan doa Subhanaka Allah Mabihamdika Asyadu ala ilaha ilaha Astagfirullahalai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.